Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya Dewata Samudera atau Makonin Teman-teman hari ini hari minggu Saya gak ganteng, libur Sebenernya saya juga jarang banget ya ganteng Sekarang udah jarang Udah mengurangi karena memang Pertama faktor Kesibukan, pekerjaan Dan memang sekarang saya tuh Lomba tuh sebisanya aja Ada waktu berangkat kalau gak ada yaudah Dan kebetulan sekarang juga saya sedang Ya dirumah lah nih Sedang menyiapkan konten Terus dengerin burung di belakang itu Di luar ya, ini kacang di luar ya Jadi sambil ngerjain gini Sambil ngeliatin burung di depan sana Oke, di video kali ini Saya akan membahas tentang Bukan tips ya, bukan tentang Konin atau cara-cara Tentang apapun itu tentang konin Atau burung, tapi lebih kepada Di beberapa Waktu ini sering sekali Ada kasus teman-teman Jadi saya mau membahas Supaya teman-teman disini Nonton video ini Karena saya sangat Apa ya Prihatin juga gitu loh Masih ada aja Orang yang tertipu Dalam transaksi jual-beli burung Apalagi itu di Sosial media ya Khususnya Facebook Yang rame di Facebook ini Dan kebanyakan saya juga Juga lihat ini Di postingan Jadi Saya sebenarnya udah gak mampu Udah lihat Ini akun Terus posting Posting dan posting Jadi disini Nama itu Josilia Putri Mungkin teman-teman Ya Ada yang inilah Ada yang tahu Akun ini Saya perhatikan Dia tuh sering bahan Postingnya Gak tahu nih Akun keberapa dia Karena Dari yang udah-udah Dari Yang saya lihat Ini memang Dia di daerah Jawa Timur Karena dia Bilang disitu Di Malang Jadi Cerita singkatnya begini Saya Agak Agak Sedikit bercerita aja Nanti Jadi ini kemarin Di Colibrini Ninja Bali Ini ya Maaf kalau Apa terlalu Kalau Layarnya Keflip Ini ya Jadi ada postingan Di Colibrini Ninja Bali Dan itu tuh Kemarin dia posting Dia menawarkan Ponin-ponin Harga yang Super murah Teman-teman Disini saya lihat Trotolan Rp65.000 Ijuan Rp25.000 Itu termasuk Harga yang murah Menurut saya Karena Sejauh ini Kalau burung Sudah masuk Jawa Itu harganya Kalau Kalau segitu Sudah gak masuk akal Jadi Luas pada aja Khususnya Ini Partai-partai Besar ya Ponin Karena banyak sekali Sekarang Oknum-oknum Yang memanfaatkan Momentum Ramainya Konin Di Indonesia Apalagi di Pulau Jawa Ya di semua pulau Yang lagi rame sih Kayak Sumatera Jawa Bali Kalimantan pun juga Demikian Sulawesi juga Jadi Saya harap Teman-teman Lebih Apa ya Lebih bijaksana lagi Untuk berbelanja online Atau Untuk beli burung Secara Online Atau Via Kirim ya Itu bahaya sekali Kalau tidak Benar-benar Ter Apa ya Kalau gak benar-benar Ini apa Qualified Atau Ya bahasa sih Verified Terpercaya Jadi Hati-hati aja Di video ini Saya mau Ngasih tau Teman-teman Hati-hati Dalam berbelanja Online Khususnya burung Karena Ini adalah Yang Beberapa Mungkin ada Transaksi Yang mungkin Verified Terpercaya Cuman kan Kadang-kadang Ada yang Pemula Atau Orang yang Ingin Teleponin Terjiur Harga Karena Ketidaktahuan Karena Sebenarnya Orang yang Ketipu Itu Orang Bukan Dia Sebenarnya Gak Salah Juga Karena Menginginkan Harga Yang Murah Tapi Kan Disisilan Dia Gak Tahu Nih Harga Kon Kon Katakan Yang Yang Kita Bahas Sekarang Adalah Kon Jadi Menurut Saya Wajar Kalau Dia Ketipu Tapi Lebih Baik Jangan Dihakimi Jangan Disyukurin Lagi Jangan Kita Kasih Sop Mereka Yang Tertipu Itu Jangan Seperti Itu Karena Kita Gak Tahu Ya Orang Seperti Apa Yang Mungkin Kalau Yang Paham Kan Sudah Tahu Penipu Bahaya Buat Teman Teman Yang Nonton Video Ini Saya Harap Kalian Apa Ya Bijaksana Lagi Dalam Berbelanja Online Kalau Misalkan Kalian Mau Beli Burung Kon Khusus Khususnya Kon Pasti Nanti Saya Akan Mau Ini Mau Ngasih Rekomendasi Pedagang Pedagang Yang Bermat Terpercaya Jadi Buat Pedagang Pedagang Yang Kenal Saya Atau Yang Ingin Menjual Degang Tapi Nanti Takut Dikira Penipu Atau Nanti Info Aja Ke DM Di Facebook Instagram Info Aja Saya Kerekomendasikan Dagangan Teman Teman Secara Gratis Pokoknya Saya Nggak Akan Mengumut Biaya Saya Cuman Ingin Pengumat Pengumat Yang Berlaja Burung Itu Tidak Tertipu Saya Sering Bilang Di Beberapa Video Video Sebelum Ya Atau Pernah Juga Bicara Untuk Orang Orang Yang Saya Tahu Hanya Sedikit Contohnya Kalau Di Jogja Kalau Mau Cari Ombyan Teman Bisa Cari Kemas Yanu Yanu Yanuar Itu Menurut Saya Terpercaya Daniel Daniel Edition Cari Aja Facebook Yanu 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 Yanuar Itu Terus Itu Jogja Kalau Jakarta Ahmad Ahmad Maulana Yang Saya Tahu Yang Saya Tahu Ahmad Maulana Jawa Timur Cuman Mas Andres Yang Saya Tahu Karena Saya Tahunya Dia Tapi Kalau Misalkan Nanti Teman Teman Mau Pedagang Khususnya Yang Menonton Video Ini Mau Om Coba Dong Kasih Rekomendasi Degang Saya Saya Akan Promosikan Secara Gratis Ini Saya Gak Memuat Biaya Berapa Spesial Untuk Di Bali Sendiri Banyak Banyak Juga Ada Kiosk Koli Koli Bestor Yang Yang Dimiliki oleh Pak Agung Kreslawan Ketua KNI Itu Ada Juga Itu Malah Terpercaya Banget Ya Teman Teman Bisa Untuk Di Bali Di Bali Nah Teman Bisa Silahkan Belanja Disitu Teman 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 Tidak Dapat Harga Murah Juga Disana Ya Sebenarnya Kalau Harga Relatif Rumah Bisa Dinego Kan Juga Ke Pedagang Di Sekitar Rumah Teman Teman Di Bali Tidak Sama Ada Juga Sarang Koning Khusus Yang Sering Partai Partai Besar Nanti Setelah Video Ini Sudah Terupload Teman Yang Ingin Berjualan Saya Akan Paling Gita Saya Akan Tanya Dulu Gimana Sih Sepak Terjang Kalian Berdagang Supaya Nanti Saya Promosikan Ternyata Kalian Juga Penipu Saya Kan Bisa Saya Yang Salah Saya Harus Tahu Juga Tapi Berproses Membantu Teman Teman Kita Khususnya Pemula Yang Gak Ngerti Harga Gak Ngerti Koning Mau Belanja Tergihar Murah Akhirnya Tertipu Seperti Kasus Yang Kemarin Ini Pokoknya Di video Ini Intinya Jangan Tergihar Harga Murah Kalau Kalian Gak Tahu Gak Kenal Kalian Tanya Sebenarnya Jika Kalian Tanya Lebih Lebih Tertolong Lagi Ketika Kalian Tanya Temen Atau Tanya Minimal Saya Juga Gak Masalah Walaupun Saya Slow Respon Cuman Pastikan Saya Balas Mungkin 2-3 Hari Memang Lama Kalau Teman Urgen Bisa Dewan Instagram Itu Dan Saya Beberapa Minggu Sedang Sibuk Jadi Buka Instagram Buka Instagram Karena Banyak Sekali DM Yang Masuk Instagram Saya Teman Teman Kalau Mau Lihat Bisa Juga Saya Sharing Tentang Koning Juga Oke Ini Saya Buka Juga Ini Sudah Banyak Banyak Ini Instagram Saya Kayak Gini Teman Teman Bisa Lihat Nanti Yang Ini Yang Ini Instagram Saya Ini DM Mau Saya Balas Dulu Satu Per Satu Ini Sudah Lalu Nggak Kepala Banyak Banyak Sudah 12 Ada 12 DM Dan Habis ini Saya Balas Teman Teman Di Instagram Mohon Bersabar Oke Ini Taja Videonya Selama Lama Lagi Intinya Jangan Tergiur Harga Murah Pastikan Terpercaya Penjualnya Teman Teman Bisa Tanya Siapa Aja Misalkan Teman 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 Yang Suka Konen Beli Ini Kira Terjamin Gak Beli Disini Terjamin Jangan Malu Bertanya Karena Ketika Kalian Tidak Banyak Bertanya Kalian Akan Bingung Sendiri Dan Akhir Yang Berjadi Padahal Teman Kita Kemarin Saya Gak Tau Itu Di Grup Kini Juga Kemarin Juga Sempat Dibahas Bahwa Si Akun Josy Putri Apa Harap Hati Hati Intinya Jangan Tergi Harga Murah Saya Selalu Mendekankan Buat Teman Teman Yang Hobi Burung Sangat Baya Sekali Eman Eman Ya Duitnya Karena Nyari Uang Susah Oke Mungkin Videonya Begitu Aja Maaf Terlalu Banyak Bicara Jangan Lupa Follow Saya Di Di Follow Juga Instagram Saya Di Otosamudra Atau Mahkonin 13 Itu Atau Instagram Saya Kalau Instagram Saya Pribadi Saya Jarang Respon Kalau Yang Instagram Burung Saya Respon Tapi Kalau Kita Mau Berteman Silahkan Di Follow Instagram Di Otosamudra Atau Mahkonin 13 Oke Terima kasih Banyak Sudah Nonton Video ini Salam Kuali Nusantara Jangan Sampai Kalian Kena Tipu Lagi Khusususnya Para Korban Yang Sekarang Kasian Mungkin Duitnya Tidak Tidak Banyak Cuman Berapapun Itu Berharga Terima kasih Tunggu Video selanjutnya Saya Akan Share Lagi Tentang Kuali Nusantara Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye